Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat hijau bertemu lagi dengan saya Iqbal di channel Sudut Hijau pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyemayan biji durian yang baik dan benar agar biji durian yang kita semai dapat berkecambah dengan cepat penyemayan biji durian kita lakukan untuk menghasilkan bibit durian yang akan kita tanam dan kita besarkan agar berbuah dan kita bisa menikmati hasilnya penanaman dari biji biasanya digunakan untuk sedling atau batang bawah pohon durian yang akan kita sambung pucuk atau okulasi tujuannya agar pohon cepat berbuah dan menghasilkan buah yang sama persis dengan pohon induk yang entresnya kita ambil kita bisa tanam langsung dari biji tetapi akan membutuhkan waktu yang lama dan buahnya pun belum tentu 100% sama dari induknya kadang bisa makin jelek atau makin bagus dari pohon induknya ini disebabkan akibat penyerbukan silang yang sering terjadi pada pohon durian setiap metode perbanyakan pohon durian memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing tinggal kita mau pilih yang mana oke kita mulai melakukan penyemayan biji duriannya pertama kita harus punya dulu biji duriannya bisa kita dapat dari pedagang durian atau biji yang kita kumpulkan dari buah durian yang kita makan selanjutnya kita cuci sampai bersih jangan sampai ada sisa daging yang tertinggal pada biji durian ini akan berakibat fatal karena daging buah durian banyak mengandung makanan buat bakteri dan jamur yang bikin biji durian kita membusuk dan gagal berkecambah selain itu kita juga bisa pisahkan biji durian yang rusak akibat terpotong saat membelah durian dan juga biji durian yang berwarna putih atau pucat ini karena masih muda biji seperti ini tidak akan tumbuh oke biji durian siap kita semai kemudian biji durian kita semai pada media tanam yang baik media tanam yang baik untuk penyemayan biji durian adalah media yang poros air atau porositasnya tinggi jadi setiap kita melakukan penyiraman media tidak tergenang air media tanam juga harus gembur atau tidak padat agar memudahkan akar untuk berkembang lakukan penyemayan di tempat yang teduh jika dilakukan di tempat yang terkena matahari langsung akan menghambat pertumbuhan akar dan bahkan bisa gagal berkecambah kondisi seperti ini bisa kita atasi dengan memberi naungan menutupi dengan karung atau menutupi tempat penyemayan dengan rumputan disini saya menggunakan pasir untuk media penyemayan kita menanam biji durian dengan menancapkan bagian pangkal biji ke bawah jangan terbalik karena akan menyulitkan akar untuk tumbuh akar akan keluar dari pangkal biji penancapan tidak perlu dalam-dalam cukup bagian pangkalnya saja yang tertanam jika sudah kita bisa melakukan penyiraman rutin setiap hari pagi dan sorenya jika biji duriannya tua baru 3 hari biji durian bakalan berkecambah sepanjang ini dan jika sudah seminggu akar sudah sepanjang ini jika sudah berkecambah kita bisa biarkan buah sampai 3 minggu pada media perkecambahan sampai daunnya mekar lalu dipindahkan ke polybag atau langsung kita pindahkan ke polybag setelah 1 minggu penyemayan agar saat pemindahan bibit durian tidak mudah stres disini saya melakukan penanaman pada polybag di usia 1 minggu cara penanamannya seperti ini tanahnya kita kurangi pada polybag terus kita tancapkan akar biji duriannya jika akarnya panjang kita bikin lubang untuk akarnya kemudian kita padatkan lalu kita timbun sedikit tidak usah dipadatkan disini saya menanam beberapa biji dalam 1 polybag untuk pembuatan bibit berkaki ganda nantinya jika sudah selesai tinggal kita letakkan di tempat yang teduh dan melakukan penyiraman rutin oke itu tadi cara penyemayan biji durian agar cepat berkecambah selamat menanam semoga bermanfaat jangan lupa support channel sudut hijau agar saya semangat dan channel ini makin tumbuh dan berkembang dalam berbagi ilmu dan informasi seputar pekebunan buah oke sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati